Selamat petang, salam sejahtera. Isu pemimpin utama UMNO dikaitkan dengan skandal LCS kapal perang yang ditempah Malaysia yang tak siap-siap lagi walaupun uang telah hampir lesap Ketua Pemuda desak supaya dakwa segera penama-penama tersebut. Wow, ini isu yang paling hangat di Malaysia sekarang apabila didedahkan oleh jawatan kuasa kira-kira negara khas untuk kapal perang tersebut di parlimen pendedahan mengejutkan apabila hampir RM890 juta duit Malaysia telah pun hangus akibat daripada belum siapnya kapal perang tersebut. Dan yang lebih menarik lagi tiga orang nama besar nama besar pemimpin UMNO dikaitkan dengan skandal tersebut. Ada orang memberikan komen dalam channel saya tak habis-habis dua nama ini timbul di dalam pendedahan tersebut. Walau bagaimanapun hari ini bukan sekadar Anwar Ibrahim yang tampil memberikan kenyataan tetapi ketua pemuda UMNO turut tampil mendesak supaya nama-nama yang terlibat tersebut didakwa tanpa mengira siapa mereka. Wow, tapi masalahnya siapa mereka ini? Jom kita ulas perkara ini. Datuk Asraf Wajri Dusuki mendesak supaya dalam yang terlibat dalam skandal projek pembinaan enam kapal tempur pesisir LCS didakwa segera. Ia selepas sehingga hari ini tiada sebarang pihak terbabit dihadapkan ke muka pengadilan. Gatua pemuda UMNO itu membuat desakan tersebut susulan beberapa nama pemimpin utama parti didakwa terlibat dalam skandal projek bernilai RM9.1 bilion tersebut. Ia selepas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berikrar pada hari kemarin untuk mendedahkan penyelewengan yang berlaku dalam perolehan projek itu. Yang menjadi masalah besar dalam perkara ini ialah nama besar yang terlibat dalam skandal ini adalah Presiden UMNO sendiri yaitu Zahid Hamidi yang menjadi Menteri Pertahanan ketika kapal perang ini menandatangani kontraknya bersama dengan Perdana Menteri pada waktu itu siapa lagi kalau bukan Najib Bosku. Asraf Wajdi Dusuki menggesa supaya SPRM yaitu Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia segera menyelesaikan siasatan berkaitan dan bersandarkan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC mengenai kepincangan projek itu. Ini kerana difahamkan laporan SPRM sudah pun dibuat sejak tahun lalu namun hingga hari ini belum ada apa-apa maklumat mengenai hasil siasatan ataupun tindakan di peringkat peguam negara katanya di petik laporan media wow ini paling menarik apabila rupa-rupanya isu ini telah pun dilaporkan kepada SPRM sejak tahun lalu tapi kenapa SPRM sampai hari ini belum keluarkan apa-apa kenyataan apa-apa perkembangan tentang siasatan mahupun perkara ini bahkan kertas siasatan pun kita belum ada dengar lagi yang dimaklumkan perkara ini amat mendukacitagam kita sebagai rakyat Malaysia mengapa SPRM tidak mengambil ataupun tidak membuat apa-apa tindakan setakat ini belum ada apa-apa maklumat mengenai hasil siasatan dan tindakan ataupun tindakan di peringkat peguam negara walhal perkara ini bukan satu benda yang kecil ini melibatkan uang rakyat ini melibatkan dana awam berjumlah RM 9.1 bilion bukan satu jumlah yang kecil ini satu jumlah yang amat besar di samping itu ini melibatkan kedaulatan negara kita karena tanpa kapal perang tersebut bayangkan kalau tiba-tiba negara kita ini mengalami perkara yang tidak kita ingini seperti perang apa yang kita boleh buat duit dah ada diguna tapi kapal perangnya sampai hari ini habuk pun tak ada sampai kat Malaysia selain daripada itu jelasnya lagi selagi tiada tindakan diambil berhubung projek itu pelbagai persepsi dan polemik akan tercetus karena dianggap seolah-olah kes tersebut cuba ditutup kita harap SPRM mahupun peguam negara bertindaklah secara telus bertindaklah dengan profesional tanpa ada polemik tanpa ada persepsi yang seakan-akan orang kata cuba menutup pula kes kita harap perkara ini dapat ditransferensikan supaya semua orang dapat melihat dan ketahui selagi tiada pendakwaan mahupun tindakan tegas undang-undang bagi sebarang bentuk salah laku selagi itulah pelbagai polemik bakal timbul seolah-olah kepincangan didiamkan dan dibiarkan begitu sahaja katanya lagi semalam PSC menyenaraikan sembilan rumusan sebagai punca kepincangan projek pembinaan enam kapal LCS bagi kegunaan tentera laut diraja Malaysia TLDM yang bernilai RM sembilan bilion mengikut PSC kerajaan sudah membayar RM enam perpuluhan kosong lapan tiga bilion untuk lima kapal LCS kepada bos tidak nawal ship sendrian berhad BNS bagi projek runding terus itu namun tiada kapal diterima setakat ini awal hari ini Rafizi mendakwa sekurang-kurangnya RM 890 juta duit rakyat hangus daripada projek kapal kementerian pertahanan yang gagal disiapkan mengikut tempoh ditetapkan itu dan bakal membuat siri pendedahan melibatkan tiga pemimpin utama UMNO Rafizi menamakan tiga pemimpin UMNO dalam skandal kapal itu yang bernilai RM 9 bilion itu bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Prozak bekas Menteri Pertahanan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Menteri Pertahanan sekarang Datuk Sri Hisamuddin Tun Hussein wow Datuk Hisamuddin aku tak hairan tapi yang menghairankan menurut netizen yang melihat memberikan komen dalam konten ini mereka kata mengapa Datuk Sri Najib dan Zahid Hamidi tak habis-habis dalam isu penyelewengan wang negara sama ada mereka bersalah atau tidak ini adalah satu perkara yang amat mendukacitakan kita semoga seperti yang dikatakan oleh Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Ketua Pemuda UMNO supaya pemimpin UMNO yang dikaitkan skandal LCS ketua pemuda itu desak supaya dakwah segera siapa yang terlibat dakwah segera kata Ashraf Wajdi Dusuki sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye selamat menikmati